selamat menikmati setelah sebulan saya off ya gak bisa melaut karena ada kesibukan nah pagi ini saya mau sering cara saya menentukan titik spot mancing tanpa menggunakan GPS caranya cuma dengan mendengarkan suara karang jadi kalau ada karang di bawah itu suaranya kayak orang goreng ikan apalagi kita mancing menggunakan perahu suaranya itu keras sekali kedengaran logikanya kalau ada karang pasti ada ikan seperti itu guys nah tapi maksimalnya itu disini guys kedalamnya cuma 20 meter kalau lebih 20 meter kurang tahu saya apakah kedengaran suaranya atau enggak nah ini posisi saya posisi terhanyut guys kita dengarkan suara karang ini di pinggir sekali ini ya mungkin kedalamnya 15 meter disini siapkan jangkar begitu kita dengar kita lepas nah udah ada kedengar kita coba tes disini guys ini spotnya baru nih ya agak ketimur disini biasanya saya main di barat sana mumpung arusnya enggak kenceng kita coba spot-spot baru ya mungkin kurang lebih 15 meter disini kedalamannya apalagi kalau jangkar kita mau nyangkut itu pasti karangnya di bawah bagus karena disini kontur bawah lautnya enggak semua berkarang cuma ada beberapa karena sangat di pinggir disini kalau mancing disini kita mesti cari titik-titik yang ada karangnya guys kita coba tes kita tes ke dalamnya sekitar 12 meteran ini strike guys strike 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 bener sekali guys kita ada passport baru guys tuh yang di pinggir ini 12 meteran tuh guys tuh saya tes segini dengan joran 6 lip mantap guys tarikannya kita coba lagi guys sport baru sport baru kita coba lagi guys mau pemutaran arus ini ini kalau udah balik arah pasti makan lagi dia yuk kena guys kita coba lagi kita coba lagi kita coba lagi kita coba lagi Oh, kenalah. Kenalah lagi guys. Kenalah lagi. Mulai makannya. Yuk, besar guys. Bisa esnya. Bisa. Bisa guys. Wah, ngejut dia terus ngejut. Wuh. Dengan yang sama guys. Bukan tadi pagi. Oh guys tu. Oh, mau makan lagi dia. Kalau mak diem harusnya pasti. Lahap di sini makan. Langsung dimakan dulu. Langsung dimakan dulu. Yuh. Belum sampai bawah. Langsung disekat. Momen strike-nya. Di sini cuma sebentar-sebentar ya. Pas pertindahan harus. Pasti lahap ya makan. Jadi kita harus cepat-cepat. Nurun yang numpannya biar dia nggak. Nggak lari dari transport. Kalau kita turun yang cepat. Jadi dia ngumpul lagi dia. Ketep dia ngumpul di sini. Langsung disekat. Langsung disekat. Asik. Langsung disekat. Segera cepat. Langsung disekat. Langsung eh. Langsung. Yuk kita kerja-kerja. Sepat baru ini. Sepat baru. Kalau udah ngumpul di bawahin. Pasti seter naik. Semakin besar. Size-nya. Nih. Ayo mancing guys. Mancing-mancing. Ayo mancing-mancing guys. Ayo. Size lalapan ini Kita cari size lalapan Lagi-lagi Langsung Langsung guys Bentar-bentar lagi ngumpul di bawah ini Asli spot keren ini Cuma 12 meter guys Tapi kondisi karangnya Asli bagus disini Karena suaranya Suara karang keras sekali kedengaran Ada karang ada ikan Udah dimakan Udah langsung digenjot Udah langsung digenjot Strike guys Strike lagi guys Apa ini Tuh guys Cara menentukan spot ini Sangat efektif guys Dengan cara manual ya Tanpa GPS Jadi Nanti teman-teman wajib coba Nanti di spotnya sendiri Mungkin saya mau lanjut mancing dulu Pasti rame strike hari ini Semoga Cara ini bermanfaat Dan video ini bisa menghibur Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Alright